Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk kali ini Mimin akan merangkum sebuah film dong huwa yang berjudul Immortality Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk menontonnya ya, linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Di video terakhir kemarin, Fanghan akan dikeroyok oleh para anak buah Tuan Fangli Karena ia tidak mau memberikan token hewan mistisnya Para pengawal manajer Fanghun mengatakan Kalau Fanghan seharusnya tidak dipilih sebagai pengurus hewan mistis oleh Nona Besar Karena Fanghan adalah seorang abudak rendahan Orang-orang di sana pun tidak terima dengan semua itu Mereka pun akan menyerang ke arah Fanghan Di saat Fanghan akan dikeroyok oleh para anggota keluarga Fang Gadis cantik yang sudah lama mengintainya pun angkat bicara Ia berkata segerombolan massa tadi duka mempersulis seorang pemuda di pintu gunung Yuhua Seketika wanita cantik itu pun datang dan menghampiri Fanghan Ia juga mengatakan kalau gaya Nona Besar Fang selalu elegan di hadapan orang Namun ternyata bawahannya cuma bisa mengurus hal kecil Membunuh 8 orang dan 8 bangu demi bawahannya Manajer Fang Li pun berkata kepada gadis itu Memangnya dirinya siapa Berani asal ucap di hadapan orang keluarga Fang Fanghan pun mengatakan Kalau manajer Fang Li tidak puas hadapi saja dirinya Dan berhenti mempersulit seorang gadis Fanghan pun berkata kepada gadis itu Kalau ia yang akan menghadapinya Dan ia meminta untuk mundur di belakangnya Dan jangan hiraukan si sialan Fang Li Tuan Fang Li seketika marah Di saat Fanghan memanggilnya dengan kata sialan Fanghan pun menjawab Kalau bukan sialan tidak ada lagi yang cocok dengannya Ia juga mengatakan kalau Tuan Fang Li punya otak Cuma untuk mengertak orang lain dan sok tinggi Tuan Fang Li tidak terima dengan semua itu Dan ia meminta bawahannya untuk menghajar Fanghan Anak buah Tuan Fang Li pun maju Dan akan bertarung dengan Fanghan Ia pun langsung menyerang ke arah Fanghan Fanghan pun menangkisnya dengan mudahnya Dan langsung mengonternya kembali Anak buah Fang Li pun seketika jadi bulan-bulanan Fanghan Ataupun pingsan seketika oleh Fanghan Lalu Fanghan mengatakan kepadanya Baru mencapai tahap tiga tingkat awal saja sudah berani menggonggong di depannya Gadis itu pun tahu kalau Fanghan mempunyai bakat yang tidak buruk Fanghan juga langsung menghampiri Tuan Fang Li dan mencekeknya Namun Tuan Fang Li masih saja sombong dan besar kepala dihadapannya Ia berkata kepada Fanghan kalau ayah Fanghan adalah seorang budak Dan seumur hidup Fanghan juga tetap menjadi budak Fanghan begitu marah di saat Tuan Fang Li menghina ayahnya Ia pun langsung memanting Tuan Fang Li dan menginjak-injak mukanya yang jelek itu Fanghan berkata kalau ayahnya pernah memberitahu kepadanya Boleh menjadi pengemis tapi jangan menjadi budak Fanghan juga mengatakan kepada Tuan Fang Li Jika kelak Tuan Fang Li akan mengganggu orang lebih baik ingat hari ini Fanghan pun melempar Tuan Fang Li Di saat para anak buah Tuan Fang Li akan menyerang Fanghan Fanghan berterus terang kalau ia sudah mencapai tingkat mistik Kalau mau berkelahi pikirlah baik-baik Seketika para anak buah Tuan Fang Li pun memohon ampun kepada Fanghan Lalu Fanghan meminta kepada mereka untuk membantu mengurus hewan mistis Demi nona besar Fang Mereka pun hanya setuju dengan perintah Fanghan Fanghan juga menyuruh kepada anak buah Fang Li Untuk membawa Tuan Fang Li ke pegunungan Nah selama berapa lama gadis itu berkata kepada Fanghan Kalau ia sudah tahu namanya Fanghan pun mengatakan dan meminta namanya Namun gadis imut itu berkata untuk memanggilnya penguasa wilayah Hong Li Dan ia juga naik gunung untuk spiritual Ia juga mengatakan kalau semua murid sekte Yuhua adalah tokoh terkenal Dan ia hanyalah orang biasa Ia pun memberitahu kepada Fanghan Kalau tokon hewan mistis dari nona besar Fang butuh ritual darah Teteskan darah keatasnya Bango baru bisa patuh kepadanya Gadis itu juga menjelaskan Kalau tokon hewan mistis cuma pusaka terendah Pembagian pusaka yaitu sihir, spiritual, mulia, dan tau Lalu surgawi yang legendaris Jika Fanghan bertemu dengan pemegang pusaka sebertual pedang terbang Sekejap nyawa pun akan menghilang Fanghan pun berterima kasih atas ajaran dan penjelasannya Gadis itu pun pergi karena masih ada urusan pribadi Beberapa waktu kemudian Fanghan pergi ke tempat bangsal hewan mistis Dan disana Fanghan melihat begitu banyak bango raksasa yang sedang terbang Tak selama berapa lama ada satu bango yang menghampiri Fanghan Fanghan mengatakan apakah itu bango di bangsal hewan mistis Ternyata bango yang ada di depannya berbeda dari bango yang lain Dan ia langsung mengeluarkan token hewan mistis petir ungunya Lalu Fanghan mencoba meneteskan darah ke token tersebut Sesudah menetes darahnya tiba-tiba Fanghan terkejut Di saat ia mendengar burung bango itu bisa berbicara Fanghan pun bisa berkomunikasi dengan burung bango yang ada di depannya Ternyata burung bango yang ia pilih adalah burung bango perempuan Burung bango itu mengatakan kepada Fanghan untuk membuka jaring sihir Karena ia ingin terbang berkeliling Seketika Fanghan akan membuka jaring dengan token tersebut Namun ia ingin ikut terbang bersamanya Bango itu pun berkata harus memberi makanan sehari tiga kali yang enak untuknya Setelah itu baru bisa mempertimbangkannya Fanghan pun membuyuka jaring sihir itu dengan tokennya Di saat jaring sihir itu kebuka bango mistis itu pun terbang dan berkeliling sendirian Lalu Fanghan hanya bisa menunggu di tempat tersebut Dan ia teringat dengan lukisan naga huangkuan miliknya Jika ingin berlatih ia harus mendapat menggunakan ritual tetes darahnya Fanghan pun mengeluarkan lukisan naga huangkuannya Dan lukisan tersebut adalah milik raja huangkuan di sektor sihir Di saat Fanghan akan meneriskan darahnya Ia ragu dan takut dilihat oleh orang lain Jadi ia memutuskan untuk menundanya Dan tidak boleh gegabah Dan di sisi lain dari gunung Yuhua Senior Jin Tai melapor kepada senior besarnya Ia berspekulasi kalau lukisan naga huangkuan itu ada di tangan Nona Fang Xing Yu Karena selama pencarian bayi Hai Chan di wilayah keluarga Fang Selama sebulan lebih ia tidak menemukan jejaknya Dan diduka kalau bayi Hai Chan dibunuh dan diambil lukisannya oleh Nona Fang Senior besar pun tidak percaya dan semua itu hanya spekulasi Senior Jin juga berkata kalau delapan murid utusan untuk menyambut Nona Fang telah dibunuh olehnya Senior Jin berharasan kalau delapan orang dan delapan bangu yang sopan menyambutnya patut dikasih Hani Karena Nona Fang telah melanggar aturan sektor Jika tidak mempunyai pusaka lukisan mana mungkin Nona Fang arogan seperti itu Akan tetapi senior besar tahu kalau senior Jin lah yang tidak sopan menyambutnya Lalu senior besar akan memberikan delapan muridnya untuk mengantinya Dan meminta senior Jin undur diri dari sana Kita kembali ke Fang Han Di saat Fang Han sedang memberi perintah kepada para pelayan Nona Fang Tiba-tiba bangu peliharanya datang dan menghampiri Fang Han Bangu tersebut pun mengatakan kalau ia lapar Lalu Fang Han pun akan mempersiapkan makanannya Namun bangu itu meminta makanannya yaitu ayam panggang dan kelici panggang Bangu itu pun membayangkan makanannya yang enak itu hingga air liurnya menetes berjatuhan Seketika Fang Han tahu kalau air liur bangu itu adalah bahan obat berharga Fang Han tidak mau menyanyiakan kesempatan itu Air liur bangu yang berjatuhan pun langsung ditampung ke botol minumannya Lalu Fang Han menaiki dan akan mencari makanan untuk bangunya Namun botol yang berisi air liur itu pun terjatuh Dan selama berapa lama Fang Han pun merasa senang kalau ia bisa menunggangi bangu itu dan terbang Ia berkata kalau suatu hari nanti ia pasti akan berubah berlatih sampai ranah ajaib Dan menjadi dewa yang sesungguhnya Dan tak berasa bangu itu sudah menemukan jarak yang begitu jauh hingga keluar pegunungan Yuhua Dan sampai ke pegunungan tak terbatas Yang siapapun tidak tahu rahasia yang ada di dalam gunung tersebut Bangu itu pun masih ingin membawa Fang Han lebih jauh lagi dan menikmati pemandangan di sana Dan terbang dengan kecepatan tinggi Hingga mereka tersesat dan bertemu dengan serigala tujuh asap dari sektor dewa siluman Orang dari sektor dewa siluman itu pun seketika tahu keberadaan Fang Han dan bangunya Lalu ia ingin langsung menangkap bangu itu dan membunuhnya Ia pun langsung menyerang dengan kekuatan sihirnya Lalu Fang Han memilih melarikan diri Dan apa yang akan terjadi? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih